hai semua assalamualaikum selamat datang di channel lily gabistiari di video kali ini aku akan bikin brownish lapis puding susu coklat rasanya enak dan teksturnya lembut banget untuk brownishnya aku menggunakan 1 butir telur aja bikinnya mudah, simple dan bahan-bahannya ekonomis nah bagaimana cara aku membuat? yuk simak videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan wadah atau bowl masukkan 1 butir telur setengah sendok teh SP 3 sendok makan gula pasir setengah sendok teh pasta vanila kemudian ini akan kita mixer sampai putih, kental dan berjejak untuk lamanya mixer ini sekitar 5-8 menit sampai berjejak seperti ini ya lanjut kita akan ayak bahan keringnya disini masukkan 4 sendok makan tepung terigu kemudian masukkan 20 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder lalu ini diayak agar tidak bergerindil lanjut ini akan kita mixer kembali sepit rendah saja tidak lebih dari 1 menit cukup sampai tercampur rata saja nah kalau sudah seperti ini kita gunakan sepatula pastikan tidak ada tepung yang menggumpal kalau sudah kemudian masukkan di sisi yang sudah dilelehkan dan juga minyak goreng lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata pastikan tidak ada endapan minyak dan coklatnya ya nah kalau sudah ini kita sisihkan dulu selanjutnya disini aku punya loyang ukuran 20 x 10 yang sudah dialasi dengan kertas roti kemudian kita tuang aja untuk browniesnya dan diratakan dan juga dihentak-hentakan supaya udara yang terperangkap bisa keluar selanjutnya disini aku sudah memanaskan kukusan selama 5 menit sampai airnya mendidih dan ini akan kita kukus selama 30 menit kalau teman-teman menggunakan panci biasa pancinya ditutup dengan kain bersih setelah 30 menit ini sudah matang dan bisa teman-teman lakukan tes tusuk seperti ini kalau sudah tidak lengket lagi tandanya sudah matang dan langsung kita angkat saja setelah browniesnya sudah dingin kita akan pindahkan ke dalam tatakan kemudian kertas rotinya kita ambil seperti ini nah kalau sudah kita masukkan lagi ke dalam cetakan loyang kemudian kita balik lagi pastikan benar-benar rapi jangan menceng-menceng ya teman-teman kalau sudah ini kita sisikan terlebih dahulu selanjutnya kita akan membuat pudingnya masukkan 100 gram gula pasir 1 bungkus bubuk agar-agar plain lalu ini kita aduk dulu supaya tidak menggumpal selanjutnya masukkan susu UHT sebanyak 650 ml kemudian masukkan susu SKM sebanyak 50 gram lalu ini diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini ini akan kita masak masak sampai matang dan mendidih ya sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong kalau sudah mendidih seperti ini langsung kita angkat dan kita bagi menjadi dua bagian seperti ini disini aku bagi menjadi dua wadah sama rata lalu yang satunya aku masukkan dengan disisi sebanyak 50 gram nah kalau warnanya kurang coklat bisa teman-teman kasih dengan pasta coklat lalu diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata kalau sudah rata ini kita sisikan dulu ya kemudian kita akan siram puding coklatnya ke atas browniesnya seperti ini nah karena cake-nya itu mungkin terlalu moist atau terlalu lembut jadi pudingnya itu jadi tenggelam kayak gini dan ini gak masalah sih ya teman-teman langsung aja ini kita diamkan aja setengah set kalau sudah setengah set teman-teman jangan lupa ditusuk-tusuk dulu menggunakan garpu ini belum set ya teman-teman jadi aku tuang dengan puding susunya karena dia itu masih setengah set nah kalau sudah kita tuang semuanya kita tunggu sampai benar-benar set dan mengeras kalau sudah mengeras boleh taruh di kulkas setelah sudah set dan mengeras ini akan kita keluarkan aja dari cetakan caranya kita sisipkan aja tusukan seperti ini di pinggiran puding dan juga loyangnya nah kalau sudah ini langsung kita balik aja seperti ini menggunakan tatakan untuk baliknya hati-hati ya teman-teman takut hancur jadi harus pelan-pelan nah kalau sudah seperti ini untuk pinggirannya disini aku akan rapikan terlebih dahulu ya nah ini dia udah jadi brownies puding lapis coklat susunya dari tampilannya aja udah kelihatan kalau ini tuh lembut banget dan browniesnya juga kelihatan kalau ini tuh moist banget dan cocok banget dipadukan dengan pudingnya untuk browniesnya ya aku suka dari browniesnya ini ini gak pahit sama sekali benar-benar enak banget dipadukan dengan puding coklat susunya dan dijamin pasti enak dan juga recommended banget kalau teman-teman mau buat ide jualan pasti laris manis banget ya oke terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati